Ketekunan beliau dalam belajar adalah kunci utama kepakarannya dalam berbagai bidang ilmu Khususnya ilmu hadits Banyak ulama yang kemudian menulis profil beliau di saat beliau masih hidup Ini tentu menunjukkan bahwa keilmuan Syed Abdullah memang benar-benar diakui dan disaksikan oleh ulama lain Tentu ketinggian ilmu yang dicapai oleh Syed Abdullah berawal dari proses yang panjang Ada satu kisah menarik yang beliau tulis sendiri dalam bukunya Sabilutaufik Fitar Jamati, Abdillah bin Esyiddiq Kisah itu adalah tentang kitab Al-Alfiah yang pernah beliau pelajari saat di Universitas Al-Qurawin, Fes, Maroko Saat berada di Universitas Al-Qurawin, Syed Abdullah menceritakan, metode belajar saat itu adalah dengan menggunakan sistem dulu Yaitu guru mengejar lalu murid mengelilingi guru dengan bentuk halako Kebetulan pelajaran yang diberikan waktu itu adalah Nahu dengan materi kitab Al-Fiah Ibn Malik Syed Abdullah mengaku sulit memahami disiplin ilmu tersebut Pada akhirnya beliau memberi masukan melalui Syed Al-Abbas bin Harbit kepada sang guru Nahu, Ustaz Muhammad Al-Kardudi Agar dalam mengajar kitab Al-Fiah dilakukan dengan pelan, mudah dan gampang dimengerti Tidak hanya sampai di situ, Syed Abdullah juga melanjutkan keluhannya kepada sang ayah yang merupakan ulama besar Maroko di masanya Dengan tujuan meminta nasihat dan arahan Lantas Syed Muhammad Eh Shiddiq, sang ayah, memberi surat balasan Jangan meminta bantuan kepada siapapun, hadiri semua kajian, baik paham atau tidak Pada waktu yang dekat engkau akan paham juga Ilmu itu bagi kita sudah dijamin oleh Allah SWT Kita hanya menjalani sunatullah dalam mendapatkan ilmu, yaitu dengan mengaji dan talaki di hadapan guru Pesan sang ayah itu dipegang dan dilaksanakan oleh Syed Abdullah dengan penuh ketekunan belajar dan usaha Hingga pada saatnya, apa yang diwasiatkan oleh sang ayah benar-benar terjadi Dalam waktu kurang dari 6 bulan, kitab Al-Fiah menjadi mudah bagi Syed Abdullah Terima kasih telah menonton!